Pemirsa guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, PT Bank Pembangunan Daerah, BPD Bank Jatim Cabang Blitar, melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Ngudi Walu Yaulingi, Kabupaten Blitar. Kerjasama tersebut terkait dengan pembayaran jasa layanan kesehatan menggunakan virtual account. Berada tanganan kerjasama Bang Jatim Cabang Blitar dengan RSUD Ngudi Walu Yaulingi, di ruang pertemuan RSUD Ngudi Walu Yaulingi, dengan disaksikan jajaran pejabat RSUD dan Bang Jatim Cabang Blitar. Kepala Bang Jatim Cabang Blitar mengatakan bahwa Bang Jatim berkomitmen untuk melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder, utamanya agar kemudahan akses pelayanan Bang Jatim dapat terus dinikmati oleh masyarakat. Dan kerjasama dengan RSUD Ngudi Walu Yaulingi menjadi bentuk komitmen Bang Jatim terkait masifnya digitalisasi perbankan dengan layanan virtual account yang dapat mempermudah para pasien dalam pertransaksi. Operasi yang melakukan perubahan, transaksi-transaksi yang semula mungkin terlalu lain, sekarang sudah berubah ke elektronikasi dan mengatakan digitalisasi. dan ini adalah penyelitian yang dilakukan Ibu Direktur bersama tim Tim Timitul. Timitulah yang baru pertama yang baru ya Ibu Jiwani. Saya bantuan sekali, jadi ini tadi semestinya ada dari teman-teman JPP, dan saya harap barangkali bisa dimasukkan. Kepala Bang Jatim Cabang Blitar Subuki mengatakan, ke depan Bang Jatim akan terus melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder, terutama agar mengudahkan akses pelayanan masyarakat dalam hal pembayaran di berbagai sektor. Pertama antara Bang Jatim dengan Rumah Sakitul di Walut adalah merupakan program transparansi untuk perubahan transaksi yang pembayarannya semula tunai, dialekan ke digitalisasi atau elektronikasi. Nah, ini sudah dilakukan, ada tiga hal. Yang pertama dengan IBC, kemudian pakai kiris, dan juga pakai virtual account. Nah, dengan adanya virtual account ini lah yang ditan terakhir, ini akan memudahkan seluruh pasien, baik yang punya rekening di bank jatim maupun yang tidak punya rekening di bank jatim, artinya di bank lain, bisa melakukan pembayaran secara langsung. Ya, baik secara langsung ke rekening virtual account yang dimasuk, yang sudah dikriat oleh rumah sakit dan pihak bang jatim. Sehingga hal ini akan memudahkan mereka melakukan pembayaran, tidak harus menggunakan rekening masing-masing. Bisa jadi rekening saudara yang melakukan pembayaran atau keluarga dan sebagainya. Bisa jadi juga pembayaran ini bisa dilakukan dari ruang perubahan litar. Nah, ruang perubahan litar ya, di luar itu juga bisa. Ya, ini tergantung dari mereka nantinya. Sehingga mereka tidak usah lagi repot-repot membawa uang punai, maupun dia membawa sampai dengan uang rumah sakit. Sementara itu, Direktur RS Udeng Udiwalu Yomlingi, Kabupaten Pelitar Indah Waro Utami mengatakan, layanan dengan virtual account ini sangat memudahkan masyarakat. Mereka tidak harus repot-repot dengan menggunakan handphone dan dimanapun berada, sudah bisa melakukan pembayaran. Pembayaran sistem virtual account di sini masih dalam terkait tarif tagihan kepada pasien yang ada di rumah sakit Udengi. Jadi mereka yang selama ini membayarnya dengan uang cash, itu di virtual account mereka cukup dengan HP-nya. HP itu kan punya ATM banking. Nah, sehingga di situ sudah ada tarif yang terhubung dengan tindakan di SIM RS yang di rumah sakit. Pasien sudah tahu bahwa, oh dia dikenakan tarif 3 juta, sehingga dia membayar lewat ATM banking-nya tinggal menjabih ya. Nah, itu dimudahkan sekali. Kenapa? Dia bisa di beberapa lokasi yang tidak di rumah sakit pun bisa. Yang kedua juga, tidak tergantung dia hanya punya bank jatim saja. Nah, bank lain pun juga bisa melakukan pembayaran dengan virtual account. Virtual account yang berikutnya adalah terkait dengan laporan keuangan yang berikutnya. Sehingga antara rumah sakit bagaimana melihat laporan keuangan itu bisa secara virtual juga. Nah, juga ibu bupati bisa melihat keuangan yang ada di rumah sakit tanpa harus memanggil direktur. Sehingga beliau bisa melihat, oh kondisi keuangan, laporan keuangan yang ada di PLUD itu seperti ini. Endah Warah Utami menambahkan pihak RSUD Ngudiwalu Yauwlingi akan terus berenovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dari Bliter, Muhammad Astrofi melaporkan. Terima kasih telah menonton!